Intro Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau BAPELIT BANGDA, Toraja Utara menggelar Musyawara Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, Kabupaten Toraja Utara tahun 2025-2045 pada Kamis 16 Mei 2024. Kegiatan digelar di Toraja Misiliana Hotel Kejamatan Kesuk Toraja Utara yang bertema Toraja Utara Maju Daerah Pariwisata Budaya dan Berkelanjutan. Dihadiri perwakilan Pemprov Sulawesi Selatan yaitu Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Amson Padolo MSI. Dari Pemkap Toraja Utara hadir Wakil Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong Sekretaris Daerah Toraja Utara Salvius Pasang, Ketua DPRD Toraja Utara Nober Rante Siama, Kapolres Toraja Utara AKBP Zulanda, dan di 1414 Tanah Toraja Letkol ARM Baniklan Asepang, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja Erianto L. Paundanan, dan Ketua Pengadilan Negeri Makalei YM Richard Edwin Basuki. Peserta Musrembang adalah para Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan stakeholder terkait. Musrembang RPJPD ini merupakan kegiatan untuk penyempurnaan dalam rangka menyusun RPJPD tahun 2025-2045 sehingga dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antara kabupaten kota sehingga menciptakan Sulawesi Selatan yang lebih sejahtera dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Pujar Amson Padolo dalam sambutannya. Musrembang berperan memperhitungkan aspek kearah kebijakan dari pemerintah pusat dipadukan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan tanpa meninggalkan kaida keilmuan sehingga menciptakan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 tuturnya. Wakil Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong mengatakan pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 dibangun dengan empat pilar berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara, dan konstitusi. Empat pilar visi Indonesia 2045 yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Ujar Wakil Bupati Toraja Utara dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan. Kepala BAPE Litbangdat Toraja Utara Yohanis Rerungsau mengatakan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD merupakan dokumen penting. Ini merupakan induk dari dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan serta melihat isu permasalahan daerah. Isu masalah strategis daerah kemudian dipahas melalui RPJPD yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dengan menghadirkan para pembangku kepentingan di Kabupaten Toraja Utara, tutupnya. Diketahui bahwa pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 dibangun dengan empat pilar berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Desa 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara, konstitusi. Empat pilar visi Indonesia 2045 yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia!